Ini termasuk kalau dilihat dari dunia alam lain, kira-kira semar ini posisinya ada di makhluk gaib, dia bisa berinteraksi dengan nyiratu atau tidak, atau sejenis dengan nyiratu hidul, mereka ini apa memang sama kelasnya? Oh ya ya ya, ya inilah dugaan-dugaan orang yang ketika memahaminya hanya ya tarulah baru sepersekian terus menganggap semar itu sebagai makhluk yang ada dan keberadaannya bisa disejajarkan dengan nyiratu atau dari dimensi manakah sesungguhnya dia berasal gitu ya. Itu kembali ke pemahaman kita lagi, kita sampai fase memahami tentang semar itu sampai dimana, apakah semar itu sosok makhluk yang ada atau sosok makhluk yang fiktif, nah kalau menganggapnya ada, ada dalam artian orang itu contohnya ada orang yang sedang tarulah meditasi di satu tempat terus didatangi sosok semar gitu ya, itu berarti sudah terwujud satu bentuk semar yang dari dimensi lain dan diperlihatkan kehadapan orang yang sedang bermeditasi itu, nah itu berarti dia sedang mengalami dua frekuensi untuk lebih mengenal tentang keberadaan dan sosok semar sesungguhnya dan itu juga bisa jadi yang datang memwujud itu sebagai simbol, simbolisasi bahwa orang tersebut harus mampu menjadi atau mengamalkan ilmu semar tadi, nah kalau apakah itu dengan sejajar dengan Nyai Rokidul, Bunda Ratu nah itu yang agak gimana ya, agak konyol kayaknya, agak konyol untuk disatukan tapi ya boleh-boleh aja ketika ada orang yang apakah semar sejajar dengan Nyai Rokidul saya bilang ya beda gitu, sangat beda gitu, karena sebenarnya semar itu ya yang dari awal saya bilang itu ya yang benar-benar semar itu ada pada dalam diri manusia masing-masing dan ya kalau memang ada orang yang mengatakan semar dan Bunda Ratu itu sekelas gitu ya, sekelas ya enggak apa-apa monggo gitu, karena memang Bunda Ratu pun sama, sosoknya sebuah simbolik perwujudan dan keberadaannya sebuah energi dan berada di jiwa masing-masing manusia jadi memang hampir sama, jadi kalau semar itu lebih, nantinya lebih keketuhanan kalau yang Bunda Ratu juga bisa keketuhanan tapi lebih banyak ada beberapa orang yang yang menggunakan atau membawa sifat ke Bunda Ratuannya untuk bermasyarakat dan ada juga yang mengklenikan, ya macam-macam banyak gitu lah jadi disitu enggak usah mencari ini orang ini salah, orang ini benar karena memang tidak ada kebenaran dan kesalahannya gitu lah itu sebuah pemahaman spiritual yang enggak bisa diukur dengan logika kita makanya sampai kapanpun itu mau di obrak-abrik, mau di rombak-rombak, enggak bisa karena yang merombak dan mengobrak-rombak itu logika gitu jadi enggak akan kena, sedangkan yang dipahami oleh orang-orang tersebut itu ranahnya jiwa, spiritual, pengalaman dan ketika ada penggambaran-penggambaran semar atau penggambaran Bunda Ratu itu simbolisasi dari sosok yang dialami yang pernah dilihat atau didatangi dari dimensi lain itu jadi makanya wajahnya dalam lukisan Bunda Ratu atau Nyai Ratu itu berbeda-beda ya memang ada juga yang bilang, wah yang aslinya itu mukanya seperti ini yang ini salah, ya enggak apa-apa bilang begitu juga enggak apa-apa apakah bilang begitu terus dia di penjara, ya enggak karena memang enggak ada bukti otentik bahwa sosok itu ada dan nyata, enggak ada jadi kalau pemahaman kita ke jiwa yang paling dalam itu simbolik-simbolik tentang Bunda Ratu, semar itu bahkan itu nanti hilang yang ada hanya aku dan ketuhanan itu nanti larinya ke sana, cuman terlalu jauh untuk disampaikan jadi yang sepengetahuan saya seperti itu bahwa siapapun sebenarnya tidak akan sanggup melihat keberadaan Bunda Ratu manusia manapun, manusia ya, manusia manapun tidak akan sanggup melihat perwujudan aslinya semar karena tidak bisa dilihat oleh manusia tapi isinya manusia baru dia akan bisa merasakan penyatuan keberadaan Bunda Ratu itu apa, semar itu apa cuman ya lazimnya masyarakat mengenalnya di sebuah media, mediumisasi yang mewujud, yang ada gambarannya jadi itu lebih yakin, ya sama halnya dengan lafad Allah kalau tidak ada lafad itu, kayaknya kurang afdol atau di keyakinan-keyakinan lain juga ada memajang patung Buddha misalkan gitu kan, bukan itunya yang disembah itu sebuah mediumisasi, sebuah penghayatan, penghargaan yang sebenarnya dia masuk ke dalam ke dalam ke dalam jiwanya, tapi bukan bentuknya bentuk itu hanya sebuah penghormatan atau penghayatan mediumisasi aja gitu loh sama dengan Bunda Ratu semar dan lain sebagainya itu sebuah simbolik yang harus kita kaji tidak hanya di sebuah wujudnya loh tapi isi dalam wujudnya itu apa maksudnya kayak gitulah oh ya pertanyaannya susah-susah belum sampai ke sana selamat menikmati